Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan bahwa ini banyak yang nanyakan Kapten Purnairawan Ruslan Buton yang fenomenal banyak sekali yang nanyakan ini lama tak muncul nah ini muncul lagi di channel saya terkait kegiatan daripada Kapten Purnairawan Ruslan Buton yang fenomenal ya pujuang Coba kita dengarkan Pak Ruslan Buton nih siapa yang mau sekarang ya kita himbau ayo baru itu pacar nggak akan ada yang mau kenapa mereka loyal karena mereka merasa terbantu dengan minuman hadirnya saya di sana tidak ada botol minuman keras tidak ada perjudian di tempat itu karena saya larang saya anti botol minuman keras tutup botolnya nggak akan ketemu padahal sebelumnya saya masuk sana minuman keras dijual di pasar itu ciu di sana banget Shopee ya Shopee dijual di pasar begitu saya masuk itu nggak ada jadi yang membenci saya yang lain nggak akan ada siapa yang mau sekarang iya kita himbau ayo baru itu pacar nggak akan ada yang mau iya 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 kenapa Hai Pak Ruslan Buton ya Hai saudara-saudaraku ini Pak Ruslan Buton ini adalah seorang prajurit sejati saya memang belum pernah ketemu tapi sudah pernah Hai live-sum sama-sama dan ada di YouTube Hai dan saya tahu betul bagaimana menjadi Hai prajurit sejati itu yang mengutamakan rakyat Hai karena itu memang adalah doktrin Hai yaitu adalah doktrin tentara sumbernya awalnya adalah dari Panglima TNI yang pertama yaitu General besar Sudirman Hai nah Hai di masa itu Hai ya tentara bersama rakyat Hai berjuang ya sampai betul-betul kita merdeka Hai sampai betul-betul mengusir Hai bangsa asing Hai kemudian terjadi pembunahan setelah itu Hai ya ada lagi peristiwa 65 Hai kemudian beberapa pemberontakan di wilayah Hai kemudian TNI bersama rakyat Hai mampu menyelesaikan semua itu yang tentunya itu adalah karena merasa Hai ingin bangsa ini betul-betul merdeka Hai nah di masa sekarang ini Hai saya melihat Hai ya ada upaya Hai oleh segelintir orang Hai yang ingin memisahkan tentara dengan rakyat Hai ada juga yang ingin membenturkan antara institusi TNI dengan polri Hai ada juga yang Hai ingin tentara itu tidak ada lagi teritorial Hai mereka tidak paham mungkin orang-orang ini adalah or kolompok yang tidak pernah merasakan perjuangan Hai ya Nenek moyangnya atau mungkin orang tuanya di masa lalu Hai atau bisa jadi sekelompok orang ini adalah antek-antek asing Hai yang ingin memecah bolah persatuan Indonesia karena apa kawan Hai kalau tentara dijauhkan dengan rakyatnya ini adalah salah satu cara pelumahan dalam persatuan Hai bayangkan kalau Hai ya tidak ada tentara di kewilayahan yang senantiasa bersama rakyat Hai maka rakyat akan mudah tersusupi doktrin-doktrin ideologi lain itu udah pasti Hai nah jika doktrin-doktrin ideologi asing masuk ke akar rumput rakyat Indonesia Hai itu sangat susah dibendung sangat susah dibendung Hai kalau sudah terjadi kekacauan yang tidak bisa diharapkan Hai kemudian rakyat baru diarahkan tuh eh tentara baru diarahkan dengan rakyat itu sepasti sangat-sangat terlambat Hai karena kita beda dengan bangsa lain beda Hai rakyat Indonesia ini bangsa Indonesia ini berjuang memerdekakan dirinya sendiri bukan hadiah dari negara asing untuk merdeka ini bukan jadi mereka-mereka yang tidak punya cerita dari nenek moyangnya dari kakeknya dari siapapun Hai dia tidak akan paham cerita kecuali mereka hanya pingin hidup nyaman Hai memperkaya pundi-pundi mereka Hai dengan cara yang tidak benar Apa itu dengan cara tidak benar yaitu mereka menambang asal menambang Hai tanpa memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyat di sekitar pertambangan itu Hai bahkan tidak sedikit warga atau rakyat Indonesia yang mendiami suatu tempat Hai yang mana tempat itu terdapat sumber daya alam Hai maka mereka diusir diatas tanah airnya itu kundiam masuk lakang kapitalis rakus Hai ya dibantu oleh Hai antik-antiknya Hai oknum-oknum elit politik Hai karena kesemua ini saling berkaitan tidak akan mungkin kong kapitalis rakus ini bisa menduduki ya merampok sumber daya alam tanpa diphasilitasi oleh oknum-oknum elit politik Hai mereka membuat aturan-aturan sedangkan TNI Polri disuruh jaga disitu Hai karena perintah negara Hai Hai ini adalah kebijakan-kebijakan yang Hai tidak semestinya Jadi sekali lagi Hai sebenarnya banyak sekali rahasia-rahasia yang Hai masih ada sama Ruslam buton nih Kapten Purnayoran Ruslam buton Oh ya kita doakan saudara-saudara ku Oh ya orang-orang putera-putera bangsa Hai seperti Kapten Purnayoran Ruslam buton ini Hai ya terus memicu semangat juang kita semuanya Hai terkait nasionalisme Hai terkait Hai bagaimana agar rakyat Indonesia Hai ya Hai menjadi tuan di negeri sendiri Hai ini saja saudara ku ya semoga Dinda Kapten Purnayoran Ruslam buton sehat selalu semoga diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimurahkan rejekinya yang banyak dari tempat yang halal beserta keluarganya dan kita semuanya terima kasih kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih